Kita akan bacakan satu penanya lagi masih melalui whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya dok Bapak saya umur 64 tahun Terkena gejala struk Tangan dan kaki kanannya gak bisa digerakan Sudah kurang lebih 3 bulan dok Apakah bisa sembuh Terus apakah betul Orang yang terkena struk itu Benar-benar harus menghindari makan gorengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi Apa nih Di Brebes ya Terima kasih Umi di Brebes ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik 64 tahun struk sudah 3 bulan Nah pertama kita akan singgung bicara struk ya Sedikit Jadi struk itu adalah Gangguan Gangguan Aliran darah Jadi Otak kita itu memerlukan oksigen Memerlukan energi lah begitu Memerlukan energi Supplynya dari mana Dari darah Darah yang mengalir lewat pembuluh-pembuluh darah Nah Jika terjadi gangguan Di pembuluh darah Maka nutrisi atau aliran energinya itu terganggu Terhambat Sehingga ada sel-sel yang tidak dapat energi Sehingga terganggu atau mati Selnya Nah Tergantung nanti sel apa Yang terganggunya Jadi otak kita itu Menurut penelitian Ada bagian area sel-sel yang fungsinya untuk bicara ini Untuk anggota gerak Kaki ini Kaki kanan Macam-macam Jadi Untuk berpikir Untuk fungsi-fungsi Apa Memori Semuanya itu ada bagian-bagiannya Nah Nanti tergantung otak mana yang tadi Yang tidak mendapatkan supply energi tadi Dan itulah yang akan terganggu Jadi kalau misalkan ternyata yang Yang tidak mendapatkan energi adalah Sel-sel yang berfungsi Motorik Atau Atau berfungsi untuk Tangan dan kaki yang sebelah Kanan misalkan Maka dia akan terganggu Itu Akan terganggu Fungsi dan Dan semuanya Bagian tubuh bagian kanan Seperti itu Nah Dok apakah bisa kembali semula Ya Bisa iya bisa tidak Nah bisa kembali ke semula Jika apa Jika tadi Yang mengganggu Aliran darahnya itu Dibebaskan 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 Nah Nah Biasanya Biasanya Itu berhubungan dengan Kecepatan Saat serangan pertama itu Dia cepat atau tidak dibawa Untuk pertolongannya ke rumah sakit Semakin cepat Semakin baik Jadi Semakin cepat dari Saat serangan itu Semakin mudah kembalinya Tapi kok Sempat dibiarkan Itu agak lama Nah itu Bungnya begitu Nah Seperti itu Jadi Intinya sih Kaidahnya adalah Kalau Si pembuluh darah itu Dibebaskan Aliran darahnya lancar kembali Maka Akan baik lagi Tetapi Sel-sel tadi kan Sempat Sempat cedera Karena tidak dapat energi kan Nah inilah yang kemudian Perlu waktu Ya Irreversible Atau reversibilnya tergantung Cederanya Seperti apa Jadi kalau cedera itu Tidak hanya Kena pukulan Tidak Bang Yos Jadi Sel kita itu Kalau tidak dapat oksigen Cedera Cedera Bahkan bisa mati selnya Begitu Jadi Hipoksia Nah itu Tergantung selnya Bisa recovery atau tidak Jadi Tetapi Terlepas dari itu semua Kita wajib tetap Ihtiar Ihtiar Jika kita Mampu Untuk kemudian Kontrol rutin ke dokter sarap Kontrol rutin saja Sudah Jadi Dok Tapi sudah Tiga bulan Dok Saya ke dokter sarap itu Kok kayaknya Tidak ada perbaikan Ya tidak masalah Hasil itu bukan tujuan kita Kita itu Ihtiar Kalau hasil itu Allah yang beri nanti Jadi kita harus Mindsetkan kepada Pasien itu Seperti itu Iya Jadi untuk sakit-sakit Yang kronis Hipertensi Diabetes Yang kronis-kronis Yang Atau mungkin Kanker sekalipun Jadi Mohon Bahwa Tujuan kita bukan hasil Tapi ikhtiar Ihtiar itu bentuk sabar Bentuk sabar Bukankah ini semua Allah yang beri Pasti ada hikmah Ada misteri Yang baik Yang Allah sembunyikan Itu kan Di balik itu ya Ya pasti Itu pasti Kalau dikasih tahu Nanti terlalu mudah Hidup ini Basah-basah Pasti motivator Jadi Terlalu mudah Di sini Iya Upah-upah yang luar biasa itu Allah tetap sembunyikan Begitu ya Ada sedang ulama yang bilang Kalau ingin tahu Contekannya Ya kalau Anda mati sekarang Akan tahu Akan tahu Karena dipetik di sana nanti Nah begitu Jadi Semua pun Semua saudara kita Yang berobat Rutin Tolong bahwa Niatkan ini bentuk ikhtiar Ihtiar itu bentuk sabar Sabar itu ibadah kita Insya Allah Nah itu Baik kita Kita akan coba Angkat telpon Selamat menikmati Selamat menikmati